Intro Pada 12 September, RMBTS menjadi satu tahun lebih tua saat penggemar di seluruh dunia merayakan hari spesialnya. RMB meluncurkan proyek ulang tahun skala besar, memposting seni penggemar, mengirim ucapan selamat ulang tahun, dan banyak lagi. Secara tradisional, anggota BTS mengadakan siaran langsung pada hari ulang tahun mereka, tapi tahun ini RMB melakukan siaran langsung sehari setelah ulang tahunnya. Selama siaran yang berjudul A Bit Late Happy Birthday, RMB menjelaskan mengapa ia bertemu dengan RMBTS pada 13 September sebagai gantinya. Karena ulang tahun pada hari minggu, RM memutuskan untuk tidak melakukan siaran langsung karena pertimbangan staf BTS. Dia tidak ingin mereka harus masuk kerja pada hari libur mereka. Ada yang namanya work life feelings kan, kata RM. Sebagai gantinya, RM menghabiskan hari ulang tahunnya 6 Juni alias melakukan kegiatan favoritnya. Ini termasuk berbagi makanan dengan keluarganya, hiking, dan mendengarkan musik. Dalam hal ini, ulang tahun RM yang ke-27 jauh berbeda dari banyak ulang tahun sebelumnya. Saya tidak terlalu memikirkan ulang tahun saya karena saya telah bekerja sepanjang hari ulang tahun saya. Saya pikir saya berada di studio, saya tidak tahu di tempat lain, syuting, membuat musik, atau sesuatu. Tapi kamu tahu, karena COVID, saya pikir ulang tahun ini dan ulang tahun terakhir adalah ulang tahun pertama setelah 20-an yang saya benar-benar bisa rayakan untuk diri saya sendiri. Dan punya waktu bersama keluarga, teman, dan kamu tahu, lihat semua pesan, bukan hanya untuk kerja, kata RM. Setiap orang punya cara khusus untuk merayakan ulang tahun mereka dan leader BTS yang spesial, RM, tidak terkecuali. Sejak RM menyelenggarakan siaran pada hari berikutnya, penggemar penasaran tentang bagaimana dia menghabiskan hari ulang tahunnya yang sebenarnya. Seorang penggemar bertanya, apakah kamu mabuk di hari ulang tahunmu? Saya tidak suka mabuk, jawab RM dalam bahasa Inggris. Konon dia tidak punya perasaan yang kuat tentang minum alkohol. Saya tidak terlalu suka atau benci minuman keras. RM membagikan apa minuman favoritnya dan merekomendasikan minuman Korea Magali kepada penggemar yang cukup umur untuk minum. Favorit saya adalah beberapa champagne, anggur, atau bir. Sebenarnya, favorit saya yang sebenarnya adalah bir, yaitu draf. Saya lebih suka draf. Saya juga suka Magali. Ini seperti minuman keras tradisional Korea. Jadi, ketika kamu datang ke Korea atau kamu tahu, kalau kamu punya beberapa restoran Korea di sekitarmu, kamu pasti harus mencoba Magali. Ini agak lengket, tapi ini sangat bagus, kata RM. Di sisi lain, Jin memenuhi janjinya untuk hadiah ulang tahun RM dan reaksinya mengemaskan. Selama siaran, RM berbicara tentang warna nambut barunya punya reaksi lucu saat lilinya ditiup dan banyak lagi. Pada satu titik, RM tampak sangat bersemangat untuk menunjukkan sesuatu kepada ARMY dan mereka akan terkejut. Kalau RM tidak cukup imut, segera setelah dia kembali ke kamar, ARMY tidak bisa menahan senyum melihat lidar BTS itu kembali ke kamera yang diambil dengan sepeda di sebuah ruangan kecil. RM menjelaskan bahwa Jin telah membelikan sepeda untuknya dan menjelaskan betapa tersentuhnya dia tentang hal itu, terutama mengingat dia pikir itu hanya lelucon pada awalnya. Secara khusus, ARMY tahu bahwa RM tidak bisa mengemudi dan hadiah ini sangat cocok untuk berkeliling. Jin Hyung membelikan ke sepeda. Aku benar-benar tersentuh karena Jin Hyung membelinya untukku dua minggu lalu dan dia membawanya kepadaku setelah merakitnya, kata RM. Setelah RM mengatakan itu, seorang penggemar bertanya kepada Jin tentang hal itu di Weverse. Meskipun RM tampak sangat bersemangat dengan ide Jin merakit sepeda sendiri, anggota tertua BTS mengklarifikasi bahwa bukan itu masalahnya, dia menambahkan. Tidak, saya tidak merakit sepeda. Saya hanya meletakkan keranjang di depannya, Namjuna. Tapi, itu tidak menghilangkan sentimen hadiah. RM menunjukkan bahwa ketika Jin membeli sepeda, dia mencoba membuatnya semirik mungkin dengan Darungi, sistem berbagi sepeda yang digunakan di Seoul. Setelah menemukannya, RM menambahkan bahwa dia sangat tersentuh dengan pemikiran yang dimasukkan Jin ke dalamnya. Itu bukan hanya pemikiran acak tentang Darungi karena RM memposting foto mengendarainya di hari ulang tahunnya. Tapi, jika pemikiran itu tidak cukup locong, ARMY dengan cepat mengingat sesuatu yang membuat gerakan ini menjadi lebih manis. Pada bulan Agustus, 200 ARMY yang beruntung memiliki kesempatan untuk berbicara dengan BTS melalui panggilan Zoom. Dan selama video, Jin berjanji akan membelikan RM sepeda untuk ulang tahunnya. Dan dia benar-benar menempati janjinya. Setelah memamerkan sepeda barunya kepada para penggemar, RM benar-benar tampak tersentuh dengan apa yang telah dibelikan Jin untuknya menambahkan, ini adalah hadiah dari Jin Hyong, saya akan mengendarainya selama sisa hidup saya. Hal lain yang membuat ARMY kaget dari siaran langsung ini adalah, pakaian live stream kasual RM sebenarnya lebih mahal dari mobil mewah baru. Fans tergila-gila dengan tampilan kasual boyfriend materialnya. Tapi, pakaian yang nyaman jauh lebih mahal daripada yang terlihat. Faktanya, kamu mungkin tidak percaya berapa harga beberapa potong ini. Jam tangannya saja mungkin bisa membayar beberapa tahun biaya kuliahmu. Dia mengguncang jam tangan danif dari Patrick Phillip, yang harganya 82.000 USD atau 1,1 miliar rupiah. Hoodie-nya yang nyaman bukanlah pakaian santai biasa. Sweatshirt Louis Vuitton miliknya berharga lebih dari 1.000 USD, yaitu 1.220 USD atau 17,3 juta rupiah. Demikian pula, celana yang cocok dijual dengan harga yang hampir sama yaitu 1.080 USD atau 15,3 juta rupiah. Dengan kepribadian RM yang rendah hati, kamu mungkin tidak akan pernah menduga dia mengenakan pakaian semewa itu. Di sisi lain, ARMY bukan satu-satunya yang merayakan ulang tahun RM. Aktor Simon Peck dan putrinya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RM. Aktor, penulis, dan produser Inggris Simon Peck berkali-kali membuktikan bahwa dia adalah penggemar berat BTS. Simon adalah salah satu pendiri stolen picture, tetapi mungkin paling terkenal karena perannya dalam warah-warah populer seperti Star Trek dan Mission Impossible, dan klasik kultus seperti Sound of the Dead. Dia juga ayah dari putri Mathilda Peck yang juga dikenal sebagai Tilly. Putrinya memperkenalkannya ke beberapa grup K-pop favoritnya seperti BTS dan NCT. Sekarang, dia penggemar K-pop sama seperti siapapun. Seringkali dalam kehidupan Instagramnya, dia dapat didengar berinteraksi dengannya dan berbicara tentang cinta mereka pada BTS khususnya. Dalam siaran langsung terbarunya, mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada leader BTS RM yang dirayakan pada 12 September. Simon Peck bertanya, Apakah ingin ulang tahun RM? Mathilda menjawab, Ya. Simon berkata, Selamat ulang tahun RM. Saya yakin dia mungkin aktif. Sementara dia sebelumnya terobsesi dengan Agus, di Decuita. Dia mengungkapkan lagu BTS favoritnya saat ini adalah remix Mic Drop yang ikonik dengan Steve Aoki. Kita tidak bisa menyalahkan dia, lagu itu tidak pernah menjadi tua. Lagu BTS favorit saya mungkin adalah remix Steve Aoki dari Mic Drop, kata Simon. Bagi yang belum tahu, dia biasa menyebut Jimin sebagai selebritisnya, sehingga juga berhasil menghancurkan biasnya. Sejak itu, dia mulai condong ke arah bias Otis Raven sepenuhnya. Sekarang, dia mengatakan bahwa karena ini ulang tahun RM, dia mungkin harus mengatakan bahwa dia adalah biasnya saat ini. Simon mengatakan, Saya akan menjadikan RM sebagai bias saya hari ini, karena ini adalah hari ulang tahunnya. Mathilda mengatakan, Ya, selamat ulang tahun RM. Dia dan putrinya, Mathilda mengakhiri perisakapan mereka dengan mendekankan status ARMY mereka. Mengatakan bahwa mereka adalah ARMY bersama dengan gambar hati lucu dari Mathilda di latar belakang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.